Pada Senin pagi 1 Februari 2016, Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM melaksanakan pelantikan rektor baru yang bertempat di gedung Aula Biro Administrasi Umum atau BAU UMM. Acara ini dihadir langsung oleh perwakilan staf UMM dan juga beberapa perwakilan mahasiswa. Serah jabatan dari rektor sebelumnya Prof. Dr. Muhajir Effendi kepada rektor baru Dr. Andrus Fauzan disambut tepuk tangan yang meriah oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Pelantikan rektor baru ini berlaku untuk masa jabatan tahun 2016 hingga dengan 2020. Muhajir Effendi selaku mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang mengatakan untuk periode ke depan agar UMM menjadi kampus yang terkemuka yang bisa berdiri tegak bersama perguruan tinggi yang lain di Indonesia maupun di tingkat internasional. Konsep kita yang akan menjadikan UMM ini sebagai edupar. Jadi wisata pendidikan yang memadai, yang memberikan alternatif wisata yang lebih mendidik, yang lebih mencerdaskan dan lebih mencerahkan. Bukan hanya segar, wisata yang menghibur, yang mengeksploitasi kecenderungan-kecenderungan naluriah yang sifatnya sangat tidak mendukung bagi pertumbuhan kehidupan pribadi seseorang. Mantan rektor yang menjabat empat periode ini juga berpesan kepada rektor baru untuk melanjutkan program yang belum terlaksana, yakni untuk menjadikan UMM menjadi edupar, wisata pendidikan yang memberikan alternatif wisata yang mendidik, mencerdaskan, mencerahkan, namun tetap menghibur.